Halo selamat sore semuanya hari ini saya sedang memasuki bandara Igusti Ngurah Rai untuk kedatangan domestik nah jadi tempat penjemputannya itu adalah disini dimanakah ini namanya adalah Solaria ini adalah Solaria di titik penjemputan ingat ya di dalam juga ada Solaria di dalam itu Solaria nya itu adalah di sebelahnya itu ada Afong ada Pizza Hut dan itu bukanlah Solaria tempat penjemputan ya jadi ini adalah tempat Bapak Ibu keluar pada saat kalian keluar dari bandara domestik dan tentunya kalian akan melihat ini Bali nah pada saat melihat Bali kalau di sebelah kirinya ini disini ada Pizza Hut dan ada Solaria disini ada Solaria jadi bukan yang ini ya bukan ini Solaria yang dimaksud tapi kalian harus maju ke depan lagi sehingga ketemu dengan Indomaret di sebelah kiri jadi ini adalah Indomaret yang saya maksudkan itu Indomaret Bandara Ngurah Rai di sebelah kiri ya dan di sebelah kanannya ada Bang Mandiri ATM ya Livin Mandiri di sini juga Livin Mandiri itu ciri-cirinya jadi dari Indomaret ini Bapak Ibu wajib maju lagi ke depan kurang lebih 200 meter ya jika kalian menunggu disini itu salah ya kalian akan tidak bisa ketemu dengan saya karena ini bukan tempat penjemputan tapi ini adalah tempat keluar daripada dari bandara domestik ini jadi Bapak Ibu yang ingin saya jemput Oh ya perkenalkan dulu saya Beli Agung di Bali saya kebetulan hari ini membawa mobil APP ya ini mobil kami AC nya dingin Bapak Ibu yang ingin saya jemput di bandara Igu Stingwar Rai silahkan hubungi saya saya Beli Agung di Bali saya seorang sopir kita akan mereview mobil ini seperti apa jika kalian ada banyak penumpang maksimal 6 orang silahkan dan hubungi saya dengan mobil ini nah ini adalah mobil saya ini nomor platner DK1422 BE Bapak Ibu yang baru datang dari luar Pulau Bali dan mendarat di Bali supaya tidak bingung-bingung ya di transport karena disini kalian akan di dikerumuni oleh transport lokal ya transport lokal banyak sekali disini kalian akan dikenai biaya juga daripada kalian negosiasi dengan mereka lebih baik hubungi saya kita nego di WA saja WA saya ada di di layar nah Bapak Ibu yang saya masukkan solaria yang ini ya inilah solaria bukan yang lain ini ciri-cirinya adalah banyak orang menunggu jemputan disini banyak ada mobil dan ada TV besar ini lebih besar ya di sinilah kalian akan kami tunggu jika kalian dalam jumlah banyak apalagi bawa anak-anak bawa stroller untuk bayi hubungi saja saya saya akan memakai mobil ini yang besar cukup untuk kalian kemanapun kalian pergi untuk harganya untuk harga kita bicarakan DWA ya saya akan selalu compare harganya membanding-bandingkan harganya dengan vaksin online yang ada disini juga pokoknya minimal sama lah kalau kalian disini mencari vaksin online kalian harus negosiasi dulu harganya bisa lebih mahal seperti ini capek kan kalau negosiasi seperti ini seperti ini contohnya kalian lebih baik sebelum mendarat hubungi saya satu hari sebelumnya kita janjian untuk harga dan tempat jemputan dan tujuan hotel inget yang perlu saya tahu dari Bapak Ibu adalah minta nomor pesawat jam berapa landing ingat ya nomor pesawat jangan sampai salah karena nomor pesawat ini sangat penting bagi saya untuk mengecek jika pesawat Bapak ibu barangkali ada delay begitu jadi saya tidak terlalu lama menunggu di dalam karena di dalam ini saya harus bayar masuknya bayar ya 10.000 kalau lebih dari satu jam maka kena dua kali lipat jadi dengan mengirimkan nomor pesawat saya tahu Bapak Ibu delay apa tidak ada atau on time biasanya kalau on time 30 menit setelah landing biasanya Bapak Ibu sudah ada di solaria ini biasanya ya untuk sekarang ini kan kebetulan jemputannya tidak begitu rame sehingga bisa berdiri sini tapi kalau rame disini kadang macet saya minta Bapak Ibu nunggunya di sana di sebelah mereka masuk belak kiri di ujung sana tunggu saya nah seperti inilah saya biasa menunggu ingat solaria itu yang disini ya solaria ini adalah Bapak Ibu harus melewati Indomaret nanti lokasinya di sebelah kirinya Ibu ada Indomaret harus lewat dulu baru ketemu ini banyak ada mobil-mobil seperti ini kalian sudah menyampe-nyampe di solaria nah ini ada tamu Filipin yang mencari transportasi disini kalau Bapak Ibu saya jemput enak ya tidak perlu basa-basi kita langsung berangkat kalau Bapak Ibu blendingnya sekitar jam jam 3 sore apalagi jam 2 sore kita bisa berkunjung ke Uluwatu bisa atau makan di seafood jimbaran bisa ya itulah enaknya kalau kalau malam landingnya ya nggak bisa kita harus langsung ke hotel karena sudah malam